Bacaan di Turgi Kamis 20 Januari 2022 Hari Biasa Pekan Biasa Kedua Peringatan Fakultatif Santo Sebastianus Martir Bacaan dari Kitab Pertama Samuel Sesudah Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel, keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dengan bersuka ria dan dengan membunyikan gerincing dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat Perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya Kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu akhir-akhirnya jabatan Raja itu pun akan jatuh kepadanya Sejak hari itu Saul selalu menaruh dendam kepada Daud Maka Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud Ayahku Saul beriktirar membunuhmu Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu dan aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya Katanya Janganlah Raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel Tak kalah melihatnya, engkau bersuka cita karenanya Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, lalu bersumpah Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti semula Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Kepada Allah aku percaya dan tidak takut Kepada Allah aku percaya dan tidak takut Kasianilah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari Bahkan banyak orang menyerbu aku dari tempat tinggi Kepada Allah aku percaya dan tidak takut Tuhan engkau tahu akan sengsaraku Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu Bukankah semuanya telah kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru Kepada Allah aku percaya dan tidak takut Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku Kepada Allah yang firmannya ku puji Kepada Tuhan yang sabdanya ku junjung tinggi Kepada Allah aku percaya dan tidak takut Kepadanya aku percaya, aku tidak takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nazarku kepadamu ya Allah Akanku penuhi Dan kurban syukur akanku persembahkan kepadamu Kepada Allah aku percaya dan tidak takut Alleluia, Alleluia, Alleluia Panabus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut Dan menerangi hidup dengan Injil Alleluia, Alleluia, Alleluia Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea Dengan murid-muridnya Dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia Juga dari Judea, dari Yerusalem, dari Idumea Dari seberang Jordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon Datanglah banyak orang kepadanya Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya Karena orang banyak itu Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak Ingin dijamah olehnya Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus Mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak Engkau lah anak Allah Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka Memberitahukan siapa dia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus